Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast Management Strategies Di pertemuan kedua Nah di pertemuan kedua ini kita akan Belajar bagaimana memposisikan Arah dari perusahaan atau organisasi Nah kira-kira teman-teman Dalam hidup ini itu sudah punya arah atau belum Kalau misalnya Belum punya arah Pertemuan ini penting untuk teman-teman Kita belajar Bagaimana memitakan arah Dari perusahaan termasuk Yang paling sederhana pada diri Kita Kayak gitu ya teman-teman ya Beberapa hal yang akan kita bahas Terkait dengan strategi making Strategi eksekusi Dalam prosesnya Nah ini yang paling penting ya Nanti kita ada beberapa tahap Kemudian untuk case study nanti Akan dibahas di perkulian Sampai dengan diskusi Jadi kita disini akan belajar Terkait dengan bagaimana Proses Dalam Menentukan strategi Yang tepat Nah ini teman-teman Saya akan berikan Bagian Dari Thompson ya Bukunya Ada Lima tahap di dalam kita menentukan Arah dari perusahaan Yang pertama Tingkatkan visi Misi Dan core value Nah Visi itu apa Visi itu tujuan jangka panjang Teman-teman Kira-kira Teman-teman memiliki tujuan apa Di dalam Menentukan Suatu arah perusahaan Biasanya Kalau suatu perusahaan itu Tujuannya Ingin memperoleh profit Kalau untuk perusahaan profit oriented Ya Penjualan yang lebih tinggi Kalau Terkait dengan Non profit oriented Biasanya Bagaimana mencakup Bisa mewadahi Lebih banyak orang Kalau perusahaan-perusahaan Yang lebih ke arah sosial Kayak gitu teman-teman Kemudian misinya Nah Misi Itu lebih mengarah Kepada Visinya Ada kaitannya Bagaimana Apa yang teman-teman Lakukan Untuk bisa mencapai Visi Apa yang teman-teman Sudah Miliki Apa yang teman-teman Sudah Rencanakan Dan apa yang Teman-teman ingin capai Kemudian Core value Nah ini yang paling penting Ya teman-teman ya Teman-teman Di suatu perusahaan Harus punya core value Keunikan Apa yang teman-teman Miliki Misalnya Kalau perusahaan BUMN itu kan ada Berakhlak Kayak gitu ya Dari akuntabilitas Dan lain sebagainya Nah Tentukan perusahaan Core value-nya Agar memiliki Karakteristik Oh Beda dari yang lain Kayak gitu ya Misalnya terkait dengan Kejujuran Kemudian terkait dengan CSR Kalau kita lihat ya Perusahaan Semacam Starbuck itu ya Yang Apa ya Premium coffee Kayak gitu ya Teman-teman bisa melihat Kalau masuk ke dalamnya Starbuck menampilkan CSR Dari perusahaannya Bagaimana Menghidupi para petani Kopi Kemudian memberikan Kebermanfaatan Kepada para petani Sehingga Para petani Kopi itu Sejahtera Nah Dan itu Bisa menjadi Competitive market Keunggulan Dari Perusahaan Untuk bisa Menggapai Atau memikat Para konsumen Kayak gitu teman-teman Kemudian Yang kedua Terkait dengan Setting objective Nah kira-kira Apa yang sudah Teman-teman Miliki Untuk mencapai Tujuan tersebut Kemudian yang ketiga Beberapa Alternatif Dari Strategi Yang ingin Dicapai Biasanya Kalau teman-teman Ingin ke Jogja itu Kan banyak Jalurnya ya Ada yang lewat Solo Ada yang lewat Boyolali Ada yang lewat Semarang Nah Disini Alternatif itu Alangkah Lebih baiknya Dirumuskan Sehingga Teman-teman Di dalam memutuskan Suatu Strategi Itu yang terbaik Di antara Yang terbaik Kayak gitu ya Akan gak salah Dalam Eksekusi Strategi Di poin keempat Kemudian penting juga Di stack kelima Teman-teman Untuk Pemonitoring Tugas manager Management Nah Di dalam Pemonitoring Mengevaluasi Bagaimana kinerja Yang sudah Diterapkan Dari strategi Yang sudah Diputuskan Kayak gitu Teman-teman Nah Kira-kira Monitoringnya Apa saja Sehingga Membuat Strategi itu Bisa direvisi Nah Yang pertama Dari Kinerja Kira-kira Performanya itu Bagaimana Apakah Strategi yang sudah Diambil itu Meningkatkan Performa Atau tidak Kemudian Yang kedua Bagaimana Kondisi Kondisi Setelah Dilakukan Strategi Kemudian Yang ketiga Opportunity Kira-kira Apakah ada Kesempatan Di dalam Mengambil Suatu strategi Kira-kira Ada momen apa Kayak gitu ya Untuk teman-teman Bisa ngambil Kesempatan tersebut Sampai Ide yang baru Saya berikan contoh Teman-teman Ini Sahabat Anak kos Kayak gitu ya Perusahaan Indo food Saya Walaupun Ada banyak ya Produknya Ini Indomie Siapa yang suka Indomie ya Oke Kita bisa melihat Teman-teman Visinya Bahwa Menjadi Salah satu Solusi Terkait dengan Makanan Yang ada di Indonesia Kita bisa melihat Visinya Teman-teman Bagaimana Membuat Makanan Yang terus Berkelanjutan Sampai Yang poin Terakhir Teman-teman Bisa Mengimprove Stakeholder Yang ada Menguasai Dari hulu Ke hilir Itu Kunci Kesuksesan Dari Indo food Kedua Terkait dengan Shopee Nah Ini yang Pendatang Baru Yang bisa Menguncangkan Dunia Pemasaran Kalau teman-teman Biasanya Jual Atau beli Di Di pasar Atau di mall Nah ini Dengan marketplace Shopee Bisa dengan mudah Membeli maupun Menjual barang Visinya apa Cuma Sederhana Membelikan akses Yang mudah Sama Santai Misinya Simple Happy Together Bersama-sama Nah ini Yang bisa Kita Pelajari Terkait dengan Visi Dan Misi Dari Perusahaan Perusahaan Besar Sehingga Kita Di dalam Menentukan Arah Ketika Kita Bekerja Dalam Suatu Perusahaan Bisa Lebih Baik Lagi Oke Teman-teman Di pertemuan Selanjutnya Kita akan Membahas Terkait dengan Lingkungan Eksternal Dari Perusahaan Sampai Jumpa Di podcast Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkait dengan Sub indo by broth3rmax